Halo guys, balik lagi dengan gue Gustrido di channel Anger Dan kali ini gue akan membuatkan kalian tutorial itu cara membuat freeze frame transisi di Adobe Premiere Pro Nah, yang contoh videonya itu seperti ini bro Nah, itu dia tadi contoh dari freeze frame transisi Sebelum masuk ke tutorialnya, jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video-video baru dari Anger Oke, kita langsung saja masuk ke tutorialnya Nah, sekarang kita sudah ada di Adobe Premiere-nya Oke, kita langsung saja buat freeze frame transition di Adobe Premiere Pro Nah, kita langsung saja masukkan bahannya dulu ke kolom project Oke, kita tunggu Nah, ini sudah masuk di project Terus kita langsung tarik aja dia ke timeline Nah, contoh kita ambil 2 video ini dulu Terus kita pendek-pendekin dulu ya Ini karena videonya terlalu panjang Kita pendekin Kita pendekin Nah, sekiranya segini Oke, kita rapatin dulu Nah, sudah seperti ini Terus yang video yang bagian kedua ini Yang ini Yang saya klik ini Terus kita langsung duplikat aja Caranya tinggal tahan alt di keyboard Terus drag ke atas Nah, nanti videonya jadi 2 seperti ini Nah, kenapa ini di duplikat? Karena nanti ini kita akan jadikan dia picture Jadi gambar Jadi bukan video lagi Contoh ya Kita ke awal frame Nah, kita ambil yang paling awal frame-nya Yang video yang ini Yang picture-nya Terus kita langsung Ini klik kanan Terus add frame hold Nah, nanti dia jadinya gambar bro Tuh, nggak gerak kan? Nah, seperti itu Terus kita Ini kita pendekin Karena terlalu panjang ya Kita pendekin Nah, ini kita Yang bagian gambarnya ini Kita cuma Ambil hanya 25 frame aja Jadi, nggak usah banyak-banyak Nah, caranya biar kita tahu Itu 25 frame apa nggak Jadi, kita ke bagian awalnya dulu Yang gambar ini Nah, ya kan? Terus kita pencet shift Sama arah kanan sebanyak 5 kali 1, 2, 3, 4, 5 Nah, itu udah sebanyak 25 frame Nah, artinya Kalau kita misalnya shift arah kanan Nah, itu dia Ngambilnya 5 frame Makanya kita Apa? Kita pencet sebanyak 5 kali Jadi, dapatnya 25 Nah, udah seperti ini Ya kan? Terus yang Gambar ini Yang picture-nya tadi Kita langsung Ke ini aja Ke pen tool Di bagian effect control Bro, oke? Kita langsung Pen tool aja Bagian rambutnya Jadi, kita ambil objeknya ini bro Ya kan? Kita pen tool dulu Apa ya? Haluskan ujungnya Dengan kita pakai Feature-nya Oke, kita Hilangkan dulu Nah, terus kita tambah Feed dia Tuh, biar ujung Hasil pen tool-nya itu Agak halus bro Ya kan? Ya, skitnya kita Pakai 15 aja lah Ya Kita tulis 15 Nah, udah seperti ini Nah, terus kita langsung Cari effect yang namanya Linear wipe Ya, kita tulis aja Linear Nah, ini ada di video effect Terus ada di transition Terus ada linear wipe Nah, terus kita masukin aja Ini ke Bagian Gambarnya Yang picture-nya Oke Terus Nah, ini kalau kita tambahin Transition Complexion-nya Nah, dia itu Ke menyamping bro Habisnya Nah, kita kan maunya itu Dari Bawah ke atas tuh Munculnya kan Jadi kita Bikin dia seperti ini Itu Wipe angle-nya Nah Kita langsung aja Tulis 180 derajat Nah, jadinya lurus Seperti itu Terus Feature-nya Kita tambahin dikit Nah, sekiranya Yang segini Kalau udah seperti ini Kita langsung Lari lagi Ke bagian awal frame-nya Yang gambarnya Ini kita tarik Terus Yang ini Transition Complexion-nya Kita bikin dia 100 dulu Awalnya Terus kita pencet Keyframe-nya Terus kita pencet Shift arah kanan Sebanyak 2 kali Berarti artinya Ambil 10 frame Jadi Shift arah kanan 2 kali Nah, jadinya seperti ini Terus kita langsung pencet Yang ini aja Reset parameternya Jadinya 0 lagi Jadi Kayak Teranimasi sudah Seperti ini Nah, munculnya kayak gitu Bro Set Nah, gitu Terus jangan lupa Hasil keyframe-nya Kita Block dulu semua Klik kanan Dan kita bikin dia Auto Bezier Nah, kalau udah seperti ini Oke, ini kita naikin dulu Yang video bagian keduanya Kita langsung Ya, paskan dengan ini Nah, terus Selanjutnya kita tambahin Transisi Kita cari aja langsung Di video transisi Kita tambahin dia Additive Dissolve Ini sebagai Contoh aja bro Kita pendekin Kita pendekin lagi Nah, oke Terus ini kan merah nih Kita render dulu Tinggal pencet Enter aja bro Di keyboard Nah, udah jadi hijau Kalau kita lihat hasilnya Jadinya seperti ini Nah, kayak gitu deh bro Cara membuat Freeze frame Transition di Adobe Premiere Pro Set, set Jadi dia kayak ada gambarnya dulu muncul Baru Nah, terang kayak gitu Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih.